Intro Benteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Ibu Kota Nusantara IKN tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat yang lebih besar untuk mendukung pengimbangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksebilitas transportasi udara di kawasan tersebut Setelah dilakukan pendaratan pesawat kepresidenan RJ-85 pada akhir bulan lalu Bandara Nusantara kini akan kembali melakukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar kata Budi Karya saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara IKN Kalimantan Timur Menhub menyampaikan bahwa progres pembangunan Bandara Udara Nusantara di IKN Kalimantan Timur kini semakin pesat Budi Karya menunturkan bahwa landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober mendatang Ujar Menhub Budi Karya menambahkan bahwa Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu untuk kembali dilakukan pendaratan pesawat Insya Allah pengerjaan bagian runway ini akan selesai di tanggal 10 mendatang Insya Allah pagi dan sorenya akan dilakukan uji coba pendaratan Sebelumnya pesawat kepresidenan dengan TPRJ 85 sukses mendarat di Bandara Nusantara IKN Mengantarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan melakukan kunjungan kerja di Beberapah wilayah Kalimantan Setelah pertambahan tebal dan luas landasan pacu Bandara akan siap untuk didarati pesawat kepresidenan Boeing Busines J737-800 Yang berukuran lebih besar dari RJ 85 Sebelum pesawat presiden landing kami akan melakukan brofim flight dengan pesawat sejenis Sama seperti sebelum pendaratan RJ 85 di Bandara Nusantara IKN Ujar Budi Karya Pada kesempatan itu Menhub juga meninjau progres pembangunan terminal bandara bersama dengan Tiga arsitek Bandara Nusantara Yori Antar, Adi Purnomo, Reza, Wahyudi Menhub memastikan bahwa pembangunan terminal sesuai dengan konsep besar IKN Yakni berorientasi pada alam dan ramah lingkungan serta menonjolkan budaya Kalimantan Pembangunan bandara IKN ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024 mendatang Dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter Bandara Nusantara nantinya dapat melayani pendaratan pesawat hingga jenis terbesar Boeing B777-300ER dan Airbus A380 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membagikan momen dirinya pada saat berbincang-bincang dengan para arsitek yang merancam bangunan terminal VVIV di Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur Dalam perbincangan itu dia membongkar filosofi bangunan bandara yang ada di ibu kota Nusantara Budi Karya berbincang dengan Yori Antar, Adi, Purnomo, dan Reza sebagai arsitek yang merancang desain bandara Nusantara Dimana dari segi eksteriornya dan interiornya Di Bandara Nusantara IKN kali ini saya bersama para arsitek yang menyulap Bandara Nusantara IKN ini menjadi kering Kata Pak Presiden Jokowi, mereka adalah Mas Yori Antar, Mas Adi Purnomo, dan Mas Reza, kata Budi Karya Menurutnya banyak makna filosofi dan konsep narasi Nusantara yang diterjemahkan ke dalam arsitektur di Bandara IKN Mulai dari eksterior hingga desain interiornya Budi Karya bilang semuanya didesain dengan mengambil unsur kearifan lokal namun tetap berjuansa modern Juga tak kalah pentingnya adalah tetap mengutamakan konsep ramah lingkungan dan forest city yang sejalan dengan visi misi IKN Ujar Budi Karya Dalam video yang dibagikan Budi Karya, Iori Antar menjelaskan bahwa Bandara Nusantara dibuat dengan konsep bangunan yang dekat dengan alam Beberapa elemen kelokalan di Kalimantan juga diadaptasi pada rancangan bangunan Bandara Nusantara Yang mana tentunya kami membayangkan sebuah bandara dengan narasi Nusantara Ini adalah bandara ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur Yang tentunya harus dekat dengan alam Narasi kota IKN yang dirancang sebagai Forest City Sebut Budi Karya Disini juga ada narasi pohon kehidupan burung enggang, tameng, dan lain sebagainya Narasi kelokalan yang kita bawa di masa kini hingga masa depan nanti Adi Purnomo menambahkan ada beberapa filosofi dasar yang masuk dalam rancangan Bandara Nusantara IKN Filosofi kemerdekaan dituangkan dalam rancangan bangunan Bandara IKN Misalnya saja unsur dari hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 Yang dituangkan dalam bentuk kantilever sepanjang 17 meter Totalnya ada 8 bentuk kantilever dengan jarak pemasangan 4,5 meter Kemudian ada juga bentuk sirip yang dibuat sebanyak 5 unit Melambangkan 5 sila dalam dasar negara Pancasila Angka-angka yang kira-kira penting dibuat negara kita Ujar Mamo Lebih lanjut, bangunan terminal VVIV Bandara IKN juga dibuat bisa memantulkan cahaya matahari di siang hari ke dalam bangunan Dengan begitu penghematan energi karena minim penggunaan lampu bisa dilakukan Kita juga usahakan untuk memasukkan cahaya alam dari luar sehingga ketika siang hari kita bisa menghemat energi Ujar Mamo Kemudian Ressa menjelaskan bahwa interior di terminal VVIV Bandara Nusantara mengusung konsep nuansa Kemudian Ressa menjelaskan bahwa interior di terminal VVIV Bandara Nusantara mengusung konsep nusantara Banyak arnomen dari berbagai daerah ditampilkan di dalamnya Interior sama mengikuti narasi nusantara Konsep nusantara dengan berbagai macam daerah tidak hanya Kalimantan saja Kita buat dengan modern, dengan warna lebih cerah Ujar Ressa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!